pake nunduk-nunduk aja, jadi gak pake bilang iya atau mau seperti itu jadi bener-bener perusahaan katanya hanya sedikit sekali saya mau cerita pengalaman saya tentang speech delay pada anak saya jadi awalnya saya juga gak menanggapi ini adalah speech delay pada saat itu umur akbar itu 2 tahun kurang 1 bulan jadi sekitar 2 bulan ya, sekitar Mei, jadi lahir kan Juli, Mei, Juni itu saya Mei itu 2 tahun kurang saya kok merasa anak saya ini kok ngomongnya cuma saya ingat banget kok itu kosa kata yang dia miliki itu mama minum itu, dia manggilnya pakenya itu Nini, Nini gitu terus selanjutnya kalau dia minta sesuatu dia gak pake ngucap, gak pake ngomong tapi dia cuma nunjuk-nunjuk aja terus kalau mau makan, dia bisa bilang ma'am bisa, terus kalau gak mau, dia bisa bilang mo', mo', gitu pake bahasa Jawa ya, jadi kalau bahasa Jawanya gak mau itu kan mo', 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 gitu kalau mau, em'em', gitu, pake nunduk-nunduk aja jadi gak pake ngilang iya atau mau, seperti itu jadi bener-bener kosa katanya hanya sedikit sekali tapi waktu itu saya pikirnya, oh, mungkin memang belum waktunya aja sih belum waktunya tapi setelah, kok saya pernah sekali beli bakso ya beli bakso di, sama anak saya, saya gentok waktu itu ketemu anak yang umurnya adalah sama kayak Akbar tuh ngomongnya banyak sekali, Masya Allah saya langsung, uh, ya Allah anak saya kok belum bisa ngomong apa ya ngomongnya kok cuma itu-itu aja, langsung deh ngomong sama suami Mas, gini, 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 gini yaudah, ayo konsultasi aja ke dokter, gitu kan yaudah, kitanya konsultasi ke dokter, kan pertama, ada konsultasi dokter ini gak cuma sekali loh ya jadi ada kira-kira dua dokter yang saya temui yang pertama adalah dokter cowok nanti saya taruh di deskripsi ya dokternya siapa aja jadi, buat mam semuanya saya ada di, saya ini tinggal di lamongan ya jadi nanti juga akan saya distribusikan dokter mana, dokter anak mana saja yang saya temui di lamongan ini ya yang pertama itu saya di rumah sakit swasta saya menemui dokter cowok nah, katanya sih gak apa-apa karena memang anak saya adalah cowok dan memang singkatan, apa ya kemampuan, kemampuan ngomong cowok anak cowok sama anak cowok itu berbeda jadi, karena dilihat anak saya kok responnya baik diajak ngomong nyambung walaupun memang gak bisa mengucap gitu ya nah, ternyata, katanya bilang oh, gak apa-apa itu ditanya sayangnya bu, anaknya di rumah nonton video gak? iya dok, dia nonton video Dodok Syamil itu dok di TV saya kan punya kan TV-nya itu saya masukin flash disk terus ada video-video Dodok Syamil gitu kan ada lagi, pokoknya film-film anak gitu kan iya dok, saya lihatkan film gitu nah, HP juga gak, iya sih tapi, kalau HP sih jarang dong karena memang, saya kalau ngasih HP ke anak memang gak tapi bener-bener memang dari video jadi, kan gini nih mungkin ini adalah salah satu sharing saya jadi, karena saya adalah ibu rumah tangga ya jadi, kalau anak biar diem biar bisa saya nyambi atau apa ya kerjaan-kerjaan lainnya nah, seperti cuci piring, cuci baju, masak gitu anak biar diem saya taruh tuh di depan TV saya setelin tuh video-video Dodok Syamil dia diem kan dia antusias kenapa? karena ada orang, ada apa ya tontonan yang menarik buat dia oh, diem Alhamdulillah, diem saya bisa ngerjain kerjaan rumah bisa masak, bisa nyapu, bisa ngopel nah, semuanya tuh bisa saya kerjain gitu loh nah, ternyata si dokter bilang tuh nah, bu, itu masalahnya jadi, si anak ini nih, selama ini sebenarnya itu paham gitu loh maksudnya, orang-orang sekitarnya itu ngomong paham tapi dia gak bisa tuh apa ya, bales omongan itu gak bisa ngomong balik gitu loh ya gak bisa ngasih feedback kenapa? karena komunikasi dia adalah komunikasi satu arah ya, itu dari TV aja sedangkan ibunya diem dia nya masak nyapu, ngepel anaknya nonton TV oh, gitu ya dok nah, coba deh ibu sekarang hentikan dulu tuh semua TV apa ya tapi kan anak-anak misalnya gak apa ya TV dan semuanya coba ibu yang cerewet sekarang ibu yang ngajak ngomong ibu yang jangan apa, ngajak menyanyi dan lain-lain seperti itu oh, gitu ya dok oke jadi, kalau gimana dok anak saya ini masuk spizila atau enggak kalau saya kan masuk takut insya Allah sih, enggak bu jadi sekarang coba ibu kurangi dulu tuh ya screen time-nya itu TV-nya itu videonya itu dikurangi dulu jadi ibu aja yang cerewet terus apa gak ada solusi lain ya pak selain apa menghentikan TV, video dan lain-lain itu nah coba sih ibu anaknya disekolahin tapi enggak ya enggak menuntut apa-apa ya biar dia bersosial aja gitu katanya dokter kan ya oke dok kalau gitu coba sih dok makasih ya dok gitu seperti itu jadi itu adalah konsultasi pertama saya untuk spizila pada anak saya ke salah satu dokter di rumah sakit swasta dokternya cowok ya nah memang dokternya enggak terlalu banyak ngomong kalau kita enggak tanya ya jadi saya yang cerewet waktu itu sih jadi setelah sampai rumah karena udah dapet wajangan dari dokter seperti itu saya akhirnya tuh stop tuh semua TV semua video saya pengen total ke anak gitu ya jadi ternyata masih belum seberapa tuh belum seberapa banyak ya belum seberapa banyak apa perubahannya seperti itu nah waktu itu kan masih bulan Mei Juni itu kan belum masuk sekolah itu oh akhirnya saya cari-cari tuh info ke sekolah-sekolah TK di dekat rumah yang bisa nerima anak umur 2 tahun buat sekolah oh ternyata ada namanya SPS gitu ya satu minggunya sekali setiap hari Jumat oke saya daftarkan nah sambil nunggu dia sekolah karena itu sekolah kan maksudnya Juli tapi disitu kan masih bulan Mei Juni gitu ya nah pastinya Mei Juni lah sekitar itu akhirnya saya kok masih gini aja kok belum ada perubahan gitu saya kan takut tuh ah takut banget deh anak takut anak autis lah takut anak itu apa ya gak bisa denger gak bisa ngomong ah banyak banget lah ketakutan saya waktu itu akhirnya saya sama minta son mas ayo dong konsultasi lagi ke dokter lain oke akhirnya sambil menunggu anak sekolah itu waktu sekolah Juli itu saya ke dokter salah satu dokter lainnya di rumah sakit umum pemerintahan dokternya cewek dan bener-bener dokternya bener-bener worry gitu loh ternyata worry worrying gitu loh maksudnya gimana ya oh umur dua tahun kok belum bisa ngomong gini-gini oh langsung tambah takut kan sayangnya kan jadi orang tua malah takut aduh terus gimana dong akhirnya si dokter ini ngasih saran yaudah gini aja saya kasih rujukan ke dokter namanya dokter terapi kalau gak salah dokter terapi ya jadi khusus terapi gitu jadi untuk lebih lanjut ya terapi bicara gitu akhirnya hari berikutnya saya ke dokter terapi itu dokternya cowok dan udah senior banget dan enak banget kalau ngomong nah pertama-tama masuk gak tau kenapa ya kak dredek gitu loh saya itu masuk dokter ketemu dokter kenapa ya takutnya itu anak saya itu di diakosaan aneh gitu loh jadi pas masuk masuk ini dok ini coba sih orangnya kan ngomongnya pake bahasa jawa tuh kini nak kini nak gitu bilang sama ke anak saya itu akbar sini nak eh ini ternyata akbarnya itu respon deketin gitu kan terus diranya gitu eh salim salim bisa salim ya bisa salim si akbar tuh bisa salim terus deh coba iku iku tutupin pintunya gitu kan kayak gitu ya jadi ngomongnya bahasa jawa tapi itu itu tutupin pintunya ternyata bisa si anak itu mau gitu loh si akbar respon berarti kan otomatis gak ada masalah untuk indera pendengarannya gitu kan ya terus bilang si dokter alah gak apa-apa iku anakmu maksudnya itu artinya aduh gak apa-apa anakmu itu gak apa-apa gitu itu paling awak muai sehingga cerewet berarti kenapa karena sayangnya yang kurang cerewet anak ya wis berarti sekarang tapi gak apa-apa si anakmu tak kasih terapi yong gitu katanya tak masukin terapi bicara ya jadi disarankan sama dokter terapi itu tetap masuk ke terapi bicara yaudah karena saya memang dikasih solusi seperti itu sama dokter yaudah saya jalani aja nah setelah itu saya ambil tuh terapi bicara nah terapi bicara itu seperti ini teman-teman mam semuanya jadi anak itu dimasukkan ke dalam satu ruangan orang tuanya atau ibunya itu hanya di luar dia dimasukin ke ruangan sama terapi terapi bicara bisa bayangin gak sih anak umur 2 tahun yang biasanya cuma sama saya sama ibu aja atau sama ayah aja apa nainnya aja tiba-tiba sama orang asing dalam satu ruangan dia nangis jadi waktu di terapi bicara itu akbar itu bener-bener nangis gak mau sampai beberapa kali sampai sampai dia itu bener-bener trauma ya jadi dia kalau udah lewat rumah sakit itu dia udah nangis ngejar dia gak mau-mau udah masuk pangkiran rumah sakit dia udah gak mau gak mau gak mau sambil nangis dia apa apa ya menolak ya waktu itu belum bisa ngomong gak mau sih nangis lah pokoknya ya jadi bener-bener dia malah trauma trauma banget dan itu saya ambil terapi bicara itu sekitar berapa kali ya ada lima kalian mungkin dan itu bener-bener sampai kelima kalinya pun dia masih nangis dan masih menolak akhirnya saya neka tuh sama suami ya mas kayaknya gak bisa tuh diterapi siap dia malah trauma yaudah deh kalau gitu habis gitu saya neka tuh akhirnya saya cari-cari di youtube lah cari-cari di google apa aja yang bisa kita lakukan untuk anak speech delay nah cara yang saya lakukan adalah saya stop tuh terapi bicara di rumah sakit saya ambil saya yakini saya bisa menerapi anak saya di rumah yang pertama jadi ada beberapa karena memang speech delay itu cenderungnya adalah ke konsentrasi anak ya jadi saya ngajarinnya ada motorik halus motorik kasar dan dia saya ajak untuk belajar konsentrasi jadi contohnya kalau motorik kasar mungkin kita bisa apa ya kita bisa ajak dia main di luar main bersepeda seperti itu jadi gak gak mulut dia lihat si hp lihat si video gitu kalau motorik halusnya kan bisa kita main tepung-tepungan gitu kan ya tangannya biar dia nah yang lebih ini adalah di konsentrasinya jadi saya benar-benar beli banyak sekali mainan oke jadi yang pertama saya lakukan kan saya stop tuh ya terapi bicara dari rumah sakit jadi saya browsing tuh di google di youtube gimana ya caranya yang pertama itu adalah melatih konsentrasi anak dengan cara apa dengan bisa motorik halus motorik kasar dan permainan-permainan yang mendukung meningkatkan konsentrasi anak yang pertama yang mainan yang wajib dipunya untuk meningkatkan konsentrasi anak adalah puzzle ya jadi puzzle ini bisa puzzle hewan puzzle huru puzzle buah puzzle apa dan harganya juga gak perlu mahal-mahal juga ya semuanya bisa yang kayu yang murah kok saya dulu tuh belinya sekitar 15 ribuan per pak dan itu benar-benar mengaruh banget loh ya untuk meningkatkan konsentrasi anak dan selanjutnya yang kedua saya mengajari anak adalah meronce ya meronce itu gimana jadi ada kayak bulet-bulet gitu loh bola-bola-bulet gitu yang bolong gitu kan nah terus kita pakai tahirafi ya terus kita masukkan gitu nah kita kasih contoh ke anak pertama mungkin warnanya bisa kita jari warnanya kan ya jadi pertama masukkan warna merah dulu merah mana merah jadi kita ngomongnya dengan cara pelan-pelan jadi kunci kuncinya benar-benar loh kunci untuk terapi wicara atau spisi pada anak itu adalah cerewetnya orang tua atau cerewetnya orang sekitarnya benar deh kalau orang tua orang sekitarnya atau mungkin neneknya kalau yang ngasuh neneknya atau pengasuhnya itu cerewet insyaallah anak akan bakal ikutan cerewet jadi contohnya kalau tadi kembali lagi ke meronce ya ayo akbar masukkan warna merah jadi ikut warna merah mana merah ya oh ini merah ternyata jadi kalau ngomong kita pelan-pelan ayo coba akbar masukkan warna kuning nah gitu kita ngomongnya pelan-pelan jadi kalau saya ngomong pelan banget akbar ambil akbar ambil remote mana remote nah gitu jadi ngomongnya itu sambil benar-benar apa ya muka kita itu kebentuk gitu loh bukan kalau kita ngomong sama orang dewasa kan eh ambil remote gitu kan cepat tapi kalau sama anak yang butuh terapis tadi akbar tolong ya ambil remotnya nah seperti itu jadi benar-benar deh kalau ingat waktu itu aduh benar-benar takut benar-benar takut saya mah ya selanjutnya permainan yang ketiga tadi kan puzzle meronce yang ketiga saya punya ini flash apa sih kok flash card sih smart card namanya jadi smart card ini namanya juga smart smart card ya kartu pintar gitu ya jadi kartu-kartu ini ada gambar ini saya punya ini ini umurnya ini udah 3 tahun dan masih saya simpen jadi buat buat mainan adiknya ya nanti jadi namanya juga smart card jadi kartu pintar jadi ada gambarnya ada tulisannya ini seperti ini ada tulisan bahasa inggris dan tulisan eee sensinya nyana untuk mengatasi speech delay ini juga ya ngomong-ngomong bahasa jadi jangan sampai anak itu bingung bahasa kalau memang speech delay itu biasanya ada juga tuh pengaruh dari beda bahasa jadi karena memang saya pakai bahasa Indonesia aja ya di rumah ya jadi ya bahasa Indonesia aja yang saya ajarkan saya gak mau gak berani dulu ngajari bahasa Inggris kenapa untuk ngajari bahasa Indonesia aja masih sulit jadi untuk ngajarinya itu biar dia gak bingung gitu loh akhirnya saya fokus ke bahasa Indonesia dan sekarang sekarang saat waktunya dia umur 5 tahunan mulai saya ajari bahasa Inggris mungkin dengan kata-kata yang sangat simple ya sepertinya gini nih nah jadi ini ada gambar tuh ya gambar gelas tidak kita ngomong di depannya dia akbar ini apa gelas pelan-pelan ngomongnya ini gelas oke gitu jadi saya ngajarinya kayak anak teka jadi setelah beberapa mainan tadi ya seperti puzzle ya puzzle itu gak cuma puzzle yang nempel-nempel itu aja ya bisa kita belikan puzzle yang puzzle geometri jadi lingkaran yang dimana taruhnya nanti saya kasih disini gambar ini gambarnya ya seperti ini jadi bis ini adalah kita taruh nih bentuk lingkaran dimana bentuk kotak persegi dimana segi 6 atau segi berapa itu dimana seperti itu itu juga puzzle dan itu juga bisa meningkatkan konsentrasi anak nah selanjutnya selain kita mengajari terapis di rumah nutrisi anak juga penting jadi meningkatkan konsentrasi jadi bisa dengan vitamin otak seperti itu atau dengan menambahkan madu seperti itu jadi dari dalam kita bisa memberikan nutrisi yang baik dari luar juga kita memberikan nutrisi yang cukup seperti trewetnya kita dan main-mainan yang mendukung konsentrasi anak selanjutnya setelah semua saya siapkan di rumah alat permainan yang sudah saya siapkan setiap hari saya konsisten stop gadget dan TV semuanya sudah saya stop waktunya sekolah nah ternyata ada tuh ada perubahan memang kalau saya pas ajari konsentrasi dengan beberapa mainan-mainan tadi dan stop TV itu ada bedanya tapi tidak terlalu ternyata teman-teman jadi memang gak bisa gitu langsung dia langsung keluar terungkap semua yang ada di otaknya dia anak-anak benarnya anak-anak apa ya yang space delay itu dia itu merekam teman-teman semuanya dia itu merekam apa yang ada di sekitarnya jadi orang-orang yang ngomong kayak gimana TV-nya itu ngomongnya gimana HP-nya ngomong dia itu dia itu terekam makanya jadi pas akbar udah keluar udah selesai udah bisa ngomong Masya Allah dia beng banget banget loh celewetnya oke masih berhubungan dengan terapi yang kita lakukan di rumah selanjutnya karena udah waktunya adalah bulan Juli akhirnya dia masuk sekolah nah sekolah pertama memang anak umur 2 tahun ya jadi sekolahnya ditungguin dan itu cuma 1 minggu sekali dan itu full bener-bener mainan gak ada tuh belajar apa belajar menulis belajar-baca gak ada jadi cuma bener-bener mainan aja dan interaksi dan bersosial dengan teman-temannya jadi dia punya teman sebayanya dan itu teman-teman semuanya tuh banyak yang ngomong gitu loh banyak omong nah pertama-tama sih dia agak takut dia hampir hampir 1 bulanan kayaknya ya saatnya gak sampai 1 bulan sih 2 kali 2 kali itu dia bener-bener gak mau ketemu sama gak mau kumpul sama temen-temennya gitu loh dia cuma deket sama ibunya aja jadi pas dia jadi kurunya bernyanyi dia jadi kurunya mewarnai dan bermain itu sama ibunya saya di sebelahnya gitu loh nah setelah itu setelah 2 minggu kemudian dia berinteraksi ternyata jadi setelah 2 minggu kalau gak salah 1 bulan lah ya dia bener-bener bisa ngomong dan bener-bener sangat cerewet jadi bener-bener deh kalau saran dari dokter yang pertama tadi dokter cowok tadi dengan menyekolahkan anak itu adalah saran yang cukup efektif untuk mengatasi speed delay kenapa seperti itu jadi setelah saya amati adalah dia belajar dengan teman-temannya dia melihat teman-teman sebayanya ngomong jadi yang ngomong bukan orang dewasa lagi jadi kan orang anak kecil kan ngomongnya kan ya seperti itu ya nah dia akhirnya miru tuh teman-temanku ngomongnya kayak gini akhirnya dia mau tuh ngomong akhirnya nah terus dia gak takut tuh sama orang lagi jadi kalau ada orang lain yang bukan dari lingkungan rumahnya dia berani sama teman-temannya jadi dia bisa interaksi pinjem dia bisa ngomong pinjem dengan ngomong ya tanpa gitu enggak gitu lagi jadi setelah saya ringkas gimana caranya mengatasi speed delay pada anak yang pertama adalah konsisten untuk stop gadget tv dan lain-lain jadi benar-benar full komunikasi dua arah dengan orang sekitarnya seperti ibunya ayahnya neneknya dan teman-temannya seperti itu itu yang pertama konsisten stop gadget dan yang kedua lengkapi permainan anak dengan permainan yang meningkatkan konsentrasi seperti puzzle meronce smart card seperti itu dan kalau memang dengan budget yang sangat rendah kok enggak punya untuk uang seperti itu berarti banyakin aja interaksi dengan orang tua ketiga adalah solusi yang menurut saya sangat efektif adalah menyekolahkan anak dan teman-teman atau mam semuanya disini menyekolahkan anak di umur dua tahun itu memang tidak mudah banyak sekali umpungan dari banyak apa ya banyak pihak liat tangga orang tua umur dua tahun kok di sekolahin gitu kan ya tapi kita harus yakin bahwa niat kita adalah apa adalah agar anak kita bisa bersosial dan bisa banyak ngomong gitu ya jadi dan cari sekolah yang gak masuknya sering tuh cukup satu minggu dua kali atau sekali itu mungkin menurut saya cukup sekali ya jadi dan jangan berapa ya berekspektasi bahwa anak 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 kita akan jadi pointer gitu enggak jadi cukup anak kita bisa bersosialisasi dan bisa ngomong itu adalah saran yang keempat adalah sering-sering ajak anak bernyanyi ya ternyata ngajak anak bernyanyi itu adalah salah satu caranya efektif saya ingat banget setelah akbar bisa ngomong itu saya adanya dia nyanyi cica-cica di dinding itu loh nah itu benar-benar dia sampai hafal untuk umur segitu jadi ayah ya Allah nyanyi lagu itu aja kita udah bisa seneng banget loh teman-teman jadi cica-cica itu kan gampang cica-cica di dinding itu kan kata-katanya sangat mudah jadi itu ternyata benar-benar cepat banget menesap ke anak itu adalah lagu yang lagu pertama yang saya ajarkan ke anak untuk mengatasi akhir tips untuk mengatasi speech delay adalah orang tua atau orang sekitarnya yang sabar dan tidak boleh memaksakan jadi jangan terlalu memaksakan anak harus bisa ngomong ini ini dengan cepat jadi kita harus sabar pelan-pelan melatih dia bicara ngomong dengan baik seperti kemarin waktu dia tes masuk ke MI itu kan ada kayak tes IQ gitu ya apa sih tes IQ gak tau tesnya kayak gimana pokoknya salah satu hasilnya itu ada yang bagaimana komunikasinya dan ternyata nilainya si akbar itu adalah 11 dari 15 jadi memang saya akui komunikasi dia sangat baik padahal kalau saya lihat dari dulu dari pas yang dia spizil dia benar-benar gak ada banyak ngomong sama sekali gak ngomong sama sekali takut benar-benar jadi buat mam semuanya gak potong takut untuk spizil tapi benar-benar harus tetap dikontrolkan ke dokter kenapa karena kita gak tau indikasi kesehatannya bisa jadi ke arah autis atau mungkin yang lebih mudah kan memang kita kurang komunikasi aja jadi tetap ya harus ke dokter mengkonsultasinya dan video saya mengenai pengalaman saya mengatasi spizilai pada anak jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat mam semuanya dan semakin semangat dan sabar membersamai anak-anak kita terima kasih dan jangan lupa subscribe channel youtube aku ini dan jangan lupa follow ig saya di terima kasih